salam jujuan semoga kita semua sehat dan masih bisa bersyukur dalam berapa pun amin oke pemirsa hari ini saya ingin cerita cerita pengalaman yang saya rasakan selama bersalin dan selepas bersalin pelayanan yang diberikan terutamanya saya sebagai warga warga negara asing lah saya cakap saya bukan warga negara memirsa dan saya juga kemarin itu di surat beranak anak saya saya semua ikutkan dari bapaknya kemarin kita ditanya dia keturunan apa agama apa jadi saya buat dia keturunan India dan agama Hindu memang lah ya kan keturunan dia kan ikut bapaknya biasalah kan saya belum boleh buat video dalam jalan kemarin pun belum buat video masak pun jadi saya cerita saja lah ini juga macam cerita sedikit pengalaman lah karena kemarin kan di hospital tak boleh buat vlog ya kan masuk saja kawasan hospital itu memang tak boleh buat vlog jadi saya nak ceritakan sedikit disinilah ya nah jadi pemirsa saya itu kan kita turut poin aja ya tidak usah berlama-lama pemirsa karena ada satu kejadian itu yang buat saya itu lepas bersalin itu menangis padahal kita ini kalau lepas bersalin itu tak boleh sedih-sedih tak boleh banyak pikiran ya takut pendarahan betul tak karena dua jam setelah bersalinan itu kan itu masa-masa genting ya boleh terjadi pendarahan begitu kenapa saya menangis jadi begini selepas saya bersalin si Madawan pukul 4.40 petang itu saya tak boleh langsung masuk WAD karena kan harus dites covid dulu ya baru boleh masuk WAD gitu jadi pengetesannya itu hanya boleh dilakukan oleh dokter jadi kebetulan masa saya bersalin itu kebetulan itu ada orang eksiden ya ada orang eksiden jadi dokter tengah pergi merujuk ke hospital Ipoh jadi lamalah saya dites covid karena lama itu jadi saya lama dibaringkan di WAD bersalin gitu dia belum antar saya lagi ke WAD gitu di tempat bersalin saya disitu jadi 4.40 saya bersalin saya pindah ke WAD itu pukul 10.30 pemirsa malam gitu sebenarnya lepas bersalin lepas saya bersalin itu udah jahit semuanya ya terus dibagi Milo dengan biskut sebenarnya tapi kan saya baru bersalin ya tak selera mau bangun kembalas gitu karena takut nanti darah keluar semua harus lagi ganti ini jadi saya tak minum tak makan biskut yang diberikan dengan Milo yang diberikan itu gitu saya pikir nanti kalau saya dipindahkan ke WAD saya boleh call suami saya suruh hantar roti makanan gitu rupa-rupanya karena saya tak pindah-pindah ke WAD dan anak saya pun sudah ngantuk semua belum makan malam suami saya pulang dia tak boleh inform saya sebah handphone saya tinggal di dalam bag gitu jadi karena kan saya itu sudah genting kan mau cepat-cepat pergi WAD bersalin karena baby kan sudah mau keluar jadi waktu turun dari kereta itu saya tak bawa bag tak bawa pun saya hanya turun dari kereta suami saya sudah depan pintu itu dia sudah bawa kursi roda gitu jadi buku pun suami yang hantar dekat bangkuan saya gitu jadi saya terus dibawa ke WAD bersalin tak sempat saya bawa handphone pun mau call suami saya pun saya tak sempat ambil uang pun apapun tak sempat itulah pemirsa nah baju saya handphone bag semua suami saya tinggalkan di katil ya di WAD ya di katil atau di tempat tidur yang sudah disediakan untuk saya tapi saya kan belum pergi sana jadi saya belum boleh komunikasi dengan suami saya nah setelah saya sudah di tes covid keluar hasilnya tunggu lagi hasilnya pemirsa hasil negatif baru saya diantar ke WAD pukul 10.30 gitu dan itu keadaannya sudah lapar lepas itu saya call suami saya saya call suami saya saya cakap saya lapar suami saya pun satu pemirsa roti dia tak beli duit dia tak tinggalkan jadi masa saya kalau itu saya kata kenapa awak tak beli roti dia cakap saya pun tak tahu roti apa mau beli karena di kantin itu roti semua yang ada selai-selai-selai gitu jadi suami saya itu takutnya ini tak boleh makan itu tak boleh makan gitu jadi kalau mau beli roti pun bagitahu dia roti jenis apa yang nak dibelikan gitu lepas itu dia cakap dia tak tinggalkan uang karena kan tak ada orang di kantin itu jadi nanti kalau saya tinggalkan hilang ke apa itu alasannya lah dan saya lapar pemirsa karena time makan pun sudah lewat kan sudah 10.30 kan rupanya suami saya call hospital dia minta nombor misi yang diwat bersalin dan misi datang ke kantin saya seri kamu lapar ke malu lah saya kan saya cakap eh tak ada misi eh hasben kamu call dia kata kamu lapar kantin dah tutup eh tak ada apa kita bancoh Milo ya dia cakap lah saya pun oke terima kasih misi lepas itu diorang bancohkan Milo dengan biskut walaupun itu bukan time snack time bukan time makan pemirsa tapi diorang bancohkan juga disitu pun saya rasa terharu juga lah ya kan mereka itu care juga kepada saya gitu jadi selepas saya makan itu roti dengan Milo saya mesti lapar saya call lagi suami saya saya kata hantar roti hantar roti pukul 11 malam saya tidur kita dia tinggal karena saya di rumah tidur dia hantar juga ke hospital pemirsa nah selepas discas kan selepas discas itu satu hari selepas kita discas dari hospital kita terus disuruh untuk check kuning baby waktu kita check kuning baby rupanya misi yang disini yang saya cakap yang jaga saya itu pemirsa dia sudah inform dekat klinik kesehatan di sungai Siput bahwa dia ada pasien dari ladang Elville baru discas hospital tolong check karena saya karena kan saya bersalinnya itu hari sabtu eh discasnya hari sabtu jadi hari ahad saya pergi ke sungai Siput disana pun dia orang layan bagus juga lah lepas itu hari-hari kita pergi klinik cek kuning last kemarin itu pemirsa hari jumaat karena kita macam kesian juga tengok anak kan tiap-tiap hari dicucu tiap-tiap hari dicucu dan suami saya pun pergi kerja dia jadi kita tetap pergi ke klinik kita tetap pergi klinik kalian tahu pemirsa misi yang di klinik itu misi yang jaga saya dulu itu macam mana dia call call-call-call handphone saya kebetulan handphone saya ini bila-bila pun saya buat silent memang jadi kalau ada di sebelah saya memang saya akan angkat tapi kalau saya sudah cas atau saya letak dimana-mana itu saya tidak pernah angkat orang call pemirsa dia sudah call saya lima kali gitu last minute dia call suami saya gitu mungkin kebetulan kan misi yang disini itu husband dia itu kawar rapat suami mungkin begitu misi itu minta dekat misi yang disini lepas itu misi yang disini minta dekat husband dia husband dia bagi nomor suami saya mungkin begitu kon lepas itu dia call suami saya lepas itu saya memang dekat dia seri ini kak su padahal dia itu sebenarnya misi pemirsa dia yang jaga saya dulu karena saya dulu kan ada problem juga masa hamil saya pun tak pasti juga lah di Malaysia ini yang di resbi dia misi disini itu jenis-jenis lain-lain pemirsa kalau di Indonesia kan bidan dengan perawat saja tapi kalau udah kerja di hospital semua sama kan pakaiannya disini tak disini itu dia ada yang lain biru lain purple ada yang langsung tak ada lain gitu lain purple itu kalau saya tak petugas kesehatan masyarakat saya lupalah itu pokoknya begitu pemirsa nah jadi misi itu pun dia call baik-baik seri anak kuning kita memang kena kontrol lagi pun kuning dia berbelas-belas tolong datang ya sangat sopan pemirsa saya pun fikir sebenarnya ini anak siapa anak saya atau anak misi ini kenapa pula dia yang lebih ambil berat daripada saya gitu jadi suami saya pun katanya jumlah-jumlah kita pergi sampai kami di sana pemirsa dia cakap oh terima kasih sudah datang ya macam kita pula yang macam dia pula yang perlu jadi saya rasa waktu saya bersalin ini saya dapat pelayanan itu semua baik pas saya bersalin selepas saya bersalin selepas saya distas selepas kita melakukan perawatan antenatal semua itu pelayanannya baik saya rasa dan kalau kita rasa pelayanannya itu baik bagus kan hati kita happy macam apa proses pembersihan kotor-kotor keluar itu pun semuanya cepat saja lah pemirsa karena kita tidak stress kan betul tak ada pengaruhnya semua apalagi kalau kita baru bersalin ini kan kalau pikiran kita itu tenang tidur kita ini cukup rehat kita cukup badan itu kayak cepat ada tenaga walaupun makanan saya ini dari saya bersalin sampai sekarang sup ayam selalu pemirsa tak tahu berapa ekor ayam kampung sudah mati dimasak suami saya untuk saya dari hari ke hari dari hari ke hari ayam dia masak suam ayam kampung semalam dia beli dua ekor masak masih ada lagi mungkin esok itu juga dia masak lah tapi tadi tadi ada awak buat video awak tangkap ikan ke tadi dia ada pasang pukat tangkap ikan tapi mungkin dia belum upload sebab dapat se ekor je sampai di rumah dia kasih bersih terus dia goreng satu ekor juga kami makan empat orang itu pun saya rasa sangat manis pemirsa lepas bersalin saya rasa memang batu dengan kayu pun saya makan sedap jadi itulah pengalaman saya pemirsa masa suami saya itu pukul 10.30 saya kelaparan itu saya nangis di hospital karena saya tak boleh tahan lapar saya paksa juga suami saya hantar roti sebab itu satu bisku dengan Milo macam tak cukup suami saya hantar juga memang saya nangis masa itu saya call mak saya mak saya pun nangis saya call kakak saya kakak saya pun nangis saya cakap saya lapar tak ada roti ada kalau kalian lihat di video di tengah kami itu ada sambung empat saya lapar disitu tapi suami saya pun dia faham nasib baik ada kedai buka dia terus hantar dia pun pulang jadi itulah dia pemirsa sedikit cerita dari saya sebenarnya dimanapun kita kalau kita buat baik orang pun akan berbuat baik juga sama kita betul tak setiap perbuatan ada bahasannya banyak pula cerita kita pemirsa itu saja video kita untuk malam ini bye bye bye